Kalau kamu pernah nonton The Matrix, ada satu pesan yang kurang lebih bilang begini. Nah, pemahaman atas realitas dalam The Matrix ini kerap dipakai untuk menjelaskan bahwa ada satu kekuatan global yang tengah menguasai dunia. Mereka yang mempercayai teori itu kerap menyebarkannya dan mengajak orang lain untuk berani mendobrak kekuatan tersebut. Salah satunya ialah Andrew Tate. Siapa sebenarnya Andrew Tate ini? Kejadian ini muncul akhir 2022. Headline-nya sama, Andrew Tate diringkus polisi Rumania. Ia diduga terlibat perdagangan manusia, pemerkosaan, serta upaya membentuk sindikat kejahatan internasional. Cerita tertangkapnya Tate terjadi gak lama setelah dia terlibat tweet war dengan aktivis lingkungan Greta Thunberg. Lusai video ini rilis, otoritas Rumania langsung meringkusnya. Polisi sendiri mengaku sudah melakukan investigasi terhadap Tate sejak April 2022. Tate lahir dengan nama lengkap Emory Andrew Tate III di Washington DC. Ibunya warga negara Inggris, ayahnya keturunan Afrika Amerika yang menyelabat gelar Master Chattler. Sebelum jadi influencer, Tate membangun reputasinya di dunia kickboxing. Ia aktif bertanding sejak 2006 dan beberapa kali meraih gelar juara. Itu alasan Tate berhenti dari dunia yang membesarkan namanya sekitar 2 tahun lalu. Intinya, dia gak puas dan pengen kaya. Sejak itu hingga sekarang, Tate memang semakin kaya. Asetnya banyak, dari supercar, rumah, hingga jet pribadi. Semua dapat kamu jumpai dengan mudah di media sosialnya. Dari mana sih duitnya? Oke, gini. Sejak pensiun dari kickboxing, Tate kian intens membangun persona di internet sebagai bisnismen. Pada 2021, ia mendirikan Hassler's University, sebuah kelas online yang fokus membantu para user untuk mendapatkan cuan tewat e-commerce, saham, sampai kripto. Kelas ini mematok tarif sebesar 45 dolar Amerika Serikat untuk tiap pendaftaran. Selain Hassler's, Tate juga bikin War Room, bagian dari platform darinya yang isinya laki-laki dengan tujuan dapat memberi pengaruh serta bebas dari perbudakan. Intinya sih, Tate ingin menciptakan sekelompok atau organisasi laki-laki kuat, punya pengaruh, dan banyak duit. Sebetulnya, ia juga sudah bikin usaha sebelum pensiun dari kickboxing. Bersama sang adik, Tristan Tate, ia membuat webcam studio. Platform ini menyediakan puluhan model perempuan berpakaian seksi yang bisa diajak bercerita secara daring. Syaratnya, pengguna bayar 4 dolar Amerika Serikat per menit. Gak sekadar ngobrol, para perempuan ini juga diberi pedoman untuk mengarang cerita sedih supaya klien merasa iba, dan akhirnya terikat dengan platform yang ada. Bentuk keterikatannya bisa terus berlangganan, atau malah membantu sang model dengan sokongan finansial. Tate sendiri pernah bilang bahwa bisnis ini murni penipuan. Tapi dulu, otoritas gak bisa berbuat apa-apa, sebab segala syarat dan ketentuan sudah disetujui pengguna. Ia mengklaim cuan yang dikumpulkan dari webcam studio capai miliaran dolar Amerika Serikat. Bisnis online-nya membawa nama Tate Melambung. Ia sukses mengumpulkan pengikut yang cukup militan, termasuk di Indonesia. Coba, kamu cek komentar-komentar di akun Instagram Narasi Newsroom ini. Investigasi Observer menyebut bahwa ketenaran Tate gak kebetulan. Selama rentang 2021, para followers Tate peroleh instruksi untuk membenjiri berbagai platform, Twitter, YouTube, Instagram, sampai TikTok, dengan potongan-potongan video Tate yang kontroversial. Taktik ini dilakukan untuk meningkatkan engagement soal Tate. Dalam 3 bulan, Tate berhasil mengumpulkan ratusan ribu anggota baru di Hassler's University berkat taktik ini. Jumlah pengikutnya di YouTube, Instagram, Twitter, dan TikTok pun juga melejit, di antara ratusan ribu sampai jutaan akun. Dengan platform yang pengikutnya sebanyak itu, Tate makin punya ruang buat menyebarkan gagasannya. Gak cuma soal kiat sukses jadi bisnismen atau dapat duit cepat, tapi juga berkomentar tentang kondisi sosial di masyarakat yang kemudian jadi kontroversi. Ia pernah bilang, perempuan sebaiknya cuma kerja urus dapur dan anak saja. Di waktu lain, ia bilang perempuan adalah milik laki-laki. Tate pernah menyebut bahwa dalam kasus pemerkosaan, perempuan juga mesti bertanggung jawab. Alasannya, kalau perempuan gak melakukan apa-apa untuk mencegah pemerkosaan, maka ia juga patut disalahkan atas pemerkosaan itu. Omongan Tate ini muncul dalam konteks terbongkarnya skandal kekerasan seksual di dunia showbiz Hollywood yang dilakukan Harvey Weinstein, yang kemudian memicu protes berskala besar dalam tajuk hashtag MeToo. Saat dunia sedang berupaya melawan pandemi, Tate mengeluarkan sikap pertentangan terhadap mandat lockdown dan vaksin. Aksi-aksi itu kemudian membuat berbagai platform media sosial mendepak Tate. Omongan Tate dinilai mengandung disinformasi serta mengancam keberadaan individu atau kelompok lain. Ya, tapi Tate gak seketika kehilangan power. Potongan-potongan videonya masih disebarluaskan oleh pengikutnya di platform media sosial. Tate juga masih punya ruang buat omong ini dan itu di tempat lain, mengingat relasi dengan sesama influencer terjalin dengan baik. Soal influencer ini, Tate berhubungan dengan banyak sosok. Tate contohnya disebut satu ideologi dengan Alex Jones, pemuja teori konspirasi terkemuka di Amerika Serikat, sekaligus pentolan far right. Ia juga dikenal dekat dengan Tam Khan, mantan bintang MMA yang banting setir, jadi entrepreneur dan influencer. Saking dekatnya, Tam jadi saksi Tate masuk Islam pada Oktober 2022 lalu. Dalam satu foto yang beredar, Tam terlihat mengimami Tate sholat. Seperti dialami pesolat lain, kepindahan agama Tate dibicarakan, dan ada yang menyambutnya dengan gembitan. Di sisi lain, ada juga tokoh muslim di Amerika Serikat yang menunjukkan kekhawatiran dan memberi peringatan. Bilal Weir adalah salah satunya. Balik lagi ke bahasan powernya. Kalau enggak ya, toh kelasnya di platform sendiri masih berjalan, dan menjaring banyak pengikut baru. Ya, di luar taktik medsos yang intensif, popularitas Tate ditunjak. Dengan gelombang manosphere yang melanda negara-negara barat dalam beberapa waktu belakangan, gelombang ini merujuk pada sikap anti-feminisme yang diselimuti pandangan misoginis. Para pengikut Tate memuja pernyataannya yang dinilai berani dan mendobrak batasan. Laki-laki yang merasa frustrasi dengan kritik patriarki di bawah bendera kapitalisme, merasa Tate adalah pintu sekaligus jawaban atas rasa frustrasi tersebut. Sebagai timbal baliknya, para pengikut Tate akan berupaya keras membela dia, meski sang idola berkali-kali terseret kasus kekerasan. Pada 2016, Tate teribat kekerasan kepada perempuan. Ia memukul perempuan itu dengan sabuk. Pada pengujung 2022, ia diringkus polisi Rumania, lantaran diduga melakukan jual beli orang, mengeksploitasinya secara seksual, serta memaksanya untuk jadi pemain di konten pornografi. Para pendukung Tate menyebut kejadian yang menimpa idolanya adalah bentuk campur tangan The Matrix yang ingin membungkam gagasan anti-feminismenya. Tapi, coba kita lihat kejadian berikut ini. Laporan terbaru Vice World News mengatakan bahwa pada 2015, atau setahun sebelum bergabung dengan acara Big Brother, Tate disebut melakukan kekerasan seksual terhadap dua perempuan yang bekerja di webcam studio. Polanya sama seperti penyebab ia ditangkap di Rumania. Tate berlaku abusif, dari mencekik, memukul, serta memperkosa. Penyintas sudah melaporkan Tate ke polisi. Namun polisi menghentikan kasusnya sebab buktinya dianggap nggak cukup kuat. Sudah ada delapan korban yang mengungkap sisi gelap Tate. Kita sama-sama akan lihat. Apakah di kasus yang sekarang, Tate bakalan bebas lagi? Terima kasih telah menonton!